Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, 150 hafiz Quran di kota Cimahi melafalkan 20 juz Al-Quran secara serentak. Nah selain memperingati maulid Nabi, pelafalan Al-Quran serentak ini menandakan para siswa tafiz Quran telah berhasil menyelesaikan masa pendidikannya. Bertepatan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, 150 penghafal Al-Quran melafalkan bacaan Al-Quran secara serentak. Pelafalan Quran disesuaikan dengan tingkat pencapaian, ada yang 1 juz, 5 juz, hingga 20 juz. Para hafiz Quran pun nampak kusyuk saat melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhasil mereka hafal saat menjalani pendidikan di pondok pesantren Tafiz Al-Quran, Misbah Unur, kota Cimahi. Sebagai bentuk rasa syukur kami atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, kami keringati dengan Tafiz Quran, yang Kur'an itu merupakan warisan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kami mengisinya sebagai masa bentuk kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca dan menghapakan. Ini mulai dari 1 juz, 5 juz, 10 juz, 15 dan 20 juz. Ya, kalau dia menghapakan, kadang kesulitan juga. Nggak keras. Bicara menghapakan ya? Bicara menghapakan ya? Pertama, dibaca dulu kita satu halaman, beberapa kalinya, tiga kali, bisa juga lebih. Habis itu, setiap satu ayatnya dihafal, setiap tiga kali atau lima kali. Pelafalan Al-Quran secara serentak ini juga sebagai tanda jika para santri telah menyelesaikan pendidikannya. Bukan hanya menghafal, tetapi diharapkan mereka juga mampu menjabarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.